Nah untuk memasak agar-agar ini harus selalu diaduk ya jadi dia biar tidak agar-agarnya dia tidak mengendap dan akan bosong nantinya jadi harus selalu diaduk Pekan baru Riau hadir halo halo kita lagi membuat brown coconut pudding brownnya di sini kita menggunakan gula merah ya jadi rasanya lebih sedap itu wajudah pertanyaan bagus banget ya mbak dari krismi fiasuro ismi bagaimana tips supaya pakai lapisan agar-agar menjadi bening karena saya bikin kok jadi burung nggak bening di bagian lapisan untuk tipsnya gunakan untuk lapisan beningnya gunakan api yang kecil jadi dia tidak akan menjadi keruh nanti hasilnya nah tips lagi agar puding lapis biasanya kan kalau udah dingin dipotong kalau suka kepisah gitu ya itu tipsnya untuk lapisan pertama kita mendinginkannya jangan dimasukkan ke dalam lemari pendingin jadi cukup dianginkan aja cukup dianginkan-anginkan saja dan saat menuangnya pastikan puding pertamanya itu dalam keadaan setengah beku jadi jangan terlalu beku gitu kalau pudingnya dimasukkan ke lemari pendingin terlebih dahulu nanti dia akan mengembun dia akan ada titik-titik airnya nah titik-titik airnya itu nanti yang akan menyebabkan jadi lapisan-lapisan keduanya tidak akan menempel sempurna tadi jawaban mbak Korin juga menjawab pertanyaan dari yang senar Joko memasang agar-agarnya dengan api apa mbak Korin tadi sudah dijelaskan menggunakan maki kecil ya Iya ini ada dari Yulianti 1019 mom liatin biskuitnya paling dong boleh banget boleh banget nih jadi latihan biskuitnya yang tadi nih nih udah mulai beku ya udah udah mulai ngeser karena Kalimantan timur juga hadir papak hadir nah ini udah mulai mendidih kita siap untuk menuangkan nah untuk memasak puding itu di harus mendidih ya sampai mendidih nah ini udah mendidih kita tuang secara berlahan di atas lapisan biskuitnya ada dari Alma Zulkarnain Makassar Sampadong Halo Makassar Halo Makassar ada juga dari Palembang hadir dan banyak juga yang nanya baru gabung nih mbak Korin ini lagi buat apa kita lagi membuat brown coconut pudding nah untuk yang ketinggalan videonya bisa ditonton ulang ya di Facebook sajian sedap dan akan diposting juga di YouTube channel sajian sajian sedap ada lagi Medan hadir batang hadir wah batang ada dua di Facebook Instagram juga ada yang malah dan juga di sini 1212 Halo saya seloper nanya lagi Pak Korin lapisan duanya nol bening karena pakai santan ya iya bener banget nah lapisan pertamanya benih biar biskuitnya kelihatan ini kita meskipun kurangan santan ekornya gak coklat itu karena didapat dari si gula merahnya ya Nur Saida Halo salam dari Makassar Halo Nur Saida dari Makassar Aurelia Rizky Karinatma Halo naksir loyang yang punya nasi ada nasi loyangnya bagus ya mbak Korin nih iya nah ini kita bekukan terlebih dahulu nah saya sudah membuat puding yang udah dibekuk nah nah ini puding yang udah nge-set nih sajian nge-set kan kita potong aja berarti ya pokok ya hai 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 ya kita si dolar Johan hati terlambat nonton untuk yang terlambat nonton itu enggak perlu kawatir saya selopor sekarang nanti videonya masih bisa dikontong ulang misalnya sedap dan jangan lupa juga untuk dibagikan di Instagram juga akan kita share selama 1 kali 24 jam dan akan kita upload nah ini juga buat tips mengeluarkan kuding jadi kita dari sisi-sisinya diberi ruang dulu nah ada yang udah penasaran enggak Bokor ini pengen ya hasilnya hai 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 ternate hadir sorong Papua hadir Halo Halo ini cantikan ke silapet kelihatan malah agar-agar yang tadi untuk lapisan si biskuit kelapanya itu bening banget hasilnya bisa selopor sedang sendiri cap dikontong jelinya pakai merek apa Mbak tadi kita menghidupkan mutrija mutrija bubuk iya potong Kak Wadid lagi dipotong nih selopor nah itu tadi bagaimana proses pembuatan brown coconut pudding Bambang banget kan sasai lolos jangan lupa dipraktekan dirumah ya Nah buat sasai lolos yang udah menonton kursus online masak sejian sedap kali ini terima kasih sampai ketemu di kursus masak online sejian sedap berikutnya dadah terima kasih telah menonton aku